Baik, Bang Asawar bagaimana kalau misalnya ada tiga hal yang mengganggu masyarakat begitu ya Bang Asawar ya? Yaitu status kebagian KPK sebagai ASN ini yang dianggap juga membatasi dari ruang gerak kerja KPK. Saya komentari dulu soal Bang Wayan, saya sangat hormat kepada beliau, Mbak Afri. Saya tahu betul dia adalah, apa namanya, punya identik gerak dari seorang demokrat sejati. Nah, saya kira kalau kami atau Bang Wayan posisi saya berbeda dalam konteks membangun negara hukum dan juga demokrasi. Nah, saya kira menurut saya kan di samping itu yang saya bilang Mbak Afri yang sangat fundamental ke depan adalah di samping juga status ASN. Kan ada juga menurut saya, kita nggak ragukan seperti tadi Pak Wayan, lima orang dewan pengawas tersebut kita nggak ragukan. Baik, Pak Saur, kita tahan dulu karena kita langsung bergabung ke gedung KPK untuk melihat dari serata lima jabatan. Pak Wayan dan Bang Saur, kita mohon tunggu dulu ya, kita lihat bersama-sama serata lima jabatan ini. Sekian juga Dewan Pengawas di gedung KPK. Ya, inilah pemirsa prosesi penanda tanganan serah terima jabatan pimpinan KPK. Jilid lima periode 2019 hingga 2023. Ya, Firly Bahuri sudah resmi menjawab sebagai ketua KPK periode yang baru di 2019-2023. Selanjutnya, anggota Dewan Pengawas, Bapak Hari Yono, dan Wakil Ketua KPK, Bapak Alexander Marwata. Terima kasih. 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 Ya, saat ini sedang berlangsung ya proses serah terima jabatan. Ibu Alberti Naho Ibu mengembali ke depan Selanjutnya, anggota Dewan Pengawas Bapak Artijo Al-Nusar Dan Wakil Ketua KPK Bapak Nawawi Pomo Lama Ya, penghormatan tanganan Setelah terima pimpinan KPK Jilid 5 2019-2023 ini Didampingi oleh Dewan Pengawas KPK Yang untuk pertama kalinya Lembaga KPK mempunyai Dewan Pengawas Jumur kembali ke rapat Jumur kembali ke rapat Jumur kembali ke rapat Selanjutnya, anggota Dewan Pengawas Bapak Syaksudin Haris dan Wakil Ketua KPK Bapak Nurul Gutron Selanjutnya, anggota Dewan Pengawas Bapak Nurul Gutron Selanjutnya, anggota Dewan Pengawas Bapak Nurul Gutron Tidak boleh lebih dari 1x24 jam mereka membuat keputusan 1x24 jam itu maksimal Jadi kalau dibilang menghambat, 1x24 jam bisa setengah jam, bisa satu jam, bisa dua jam Nah yang berikutnya lagi, apakah Dewan Pengawas ini lepas kontrol tanpa pengawasan, orang akan berdebat Tapi unang-unang sudah mengatur, dia wajib membuat laporan Setahun sekali minimal itu dia wajib membuat laporan apa yang dia kerjakan Yang lainnya, kalau misalnya penyandapan sekarang merekam pembicaraan Dan bukan kasus korupsi yang terekam, itu harus dinusnasan Apakah SOP yang lama ada seperti itu, saya belum teliti Kini dipastikan bahwa pembicaraan di luar kasus korupsi itu dimusnahkan Jika tidak dimusnahkan, si penyandap ini kena sanksi Si penyandap dalam waktu dua minggu setelah penyandapan selesai Sekarang ini harus melapor Jadi segalanya diatur Segalanya diatur Dan itu berarti bahwa Kepastian hukum Tentang bagaimana bekerjanya Aparat KPK Apakah penyidik, penyelidik Komisioner, Dewan Pengawas itu Kita memperoleh jaminan yang lebih pasti Kita tidak akan melihat kasus-kasus bagaimana Seorang penyidik berani menolak permintaan komisioner Ketika berkasnya diminta Ketika tanda tangan Status tersangka Penyidikan-penyidikannya kan semua karena komisioner Agak ganjil kalau komisioner ketika minta berkas ditolak Kelak itu tidak ada lagi Kelak juga tidak ada sampai orang sumur hidupnya berstatus tersangka Dan yang terakhir Sekali lagi Saya ingin mengulang-ulang soal penyadapan Penyadapan itu penting Korupsi itu penting Di Kita bersama Tapi Tidak salah pentingnya Lupakah teman-teman pejuang kita Termasuk semua Artikel LBH Bagaimana menggabungkan hak-hak Melalui KUHAP dulu Jangan lupa Kita juga Memerantah kursi Sekaligus juga Menjaga atas-atasi Agar tidak terabaikan Baik Baik Pak Bang Saur Ya baik Itu tadi tips-tips Atau mungkin pesan Yang disampaikan oleh Pak Wayan ya Untuk ke depannya Sedikit saja dari Bang Saur terakhir Saya mengomentarnya justru kekuatan dibilang Abang Wayan Sudirta Yang dibilangkan dalam 1.24 jam Justru Menurut saya potensi juga akan menjadi masalah Adalah di sana Kalau dibilang ada laporannya Tapi pertanyaannya adalah Karena Dewan Pengawas juga melakukan pro-institusia Memberikan izin atau tidak memberikan izin Pertanyaannya adalah Kalau dia melakukan malpraktik Atau pelanggaran hukum Siapa mengawasi dia Sementara yang kedua Misalnya 1.24 jam Apakah setiap 24 jam mereka ini tidur bareng Kalau mereka ini misalnya di luar kota Sementara penjahat ini sudah beroperasi Katakanlah kemudian bagaimana Nah soal laporan misalnya yang tidak berkaitan Kepada penjahat segera di Apa namanya Dimusnahkan dan dipidana Nah bayangkan Ketika orang kan tidak bisa begitu Dia disadapkan tidak langsung menyangkut Harus dipolo dulu mereka Nah sekarang Bagaimana mekanismenya Apakah segera mereka ini Segera dihukum Dan mekanisme Bagaimana para penyidik ini Ini saya bilang mereka berpotensi Ini mereka berpotensi Kemudian Bahwa setiap saat penyidik ini Kemudian sangat terancam mereka segera dipidana Karena juga ada Ini yang tadi dibilang Pak Wayan Itu sekaligus juga Sepertinya Pembicaraan ini memang butuh waktu pancar Namun sayang sekali Waktu juga yang membatasi kita Mohon maaf Pak Wayan Kita harus mengakhiri diskusi ini Terima kasih banyak Pak Wayan Sudah bergabung bersama kami Bang Saur Juga terima kasih banyak Terima kasih banyak Pak Wayan Selamat sore Pak Wayan Sampai ketemu Bang Terima kasih Bang Saur juga